Pemirsa seruan vaksinasi terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanjab Barat yang bersinergi bersama Polres Tanjung Jabung Barat. Salah satunya vaksinasi yang digelar di Kampung Delayan, terlihat ratusan masyarakat sangat berantusias mengikuti kegiatan vaksinasi ini. Perluasan vaksinasi terus dilakukan di wilayah Kabupaten Tanjab Barat. Dengan tujuan wilayah Tanjab Barat dapat menjadi zona hijau, di mana dalam pelaksanaan vaksinasi ini, pemerintah Kabupaten Tanjab Barat bersinergi dengan TNI Polri. Di mana salah satu wilayah yang dilakukan kegiatan vaksinasi ini bertempat di kosan kampung laut, yang mendapat antusias dari ratusan masyarakat di daerah tersebut. Ada sebanyak seribu dosis vaksinasi yang disediakan dalam kegiatan ini. Lurah Kampung Delayan, Sofian mengatakan vaksinasi yang dilakukan pada hari Jumat 3 Desember 2021 ini sangat tepat. Hal ini dikarenakan para nelayan tidak melakukan aktivitas melaut pada hari tersebut. Selain itu, masyarakat yang telah divaksin akan diberikan bantuan berupa paket sembako. Kita melaksanakan vaksin yang keempat, serbuan vaksin yang ketiga di lurahan Kampung Delayan, di perdana kita di lurahan Kampung Delayan, di kalayak umum. Maksudnya di sifat, masyarakat kita kan masyarakatnya kegiatan warga. Nah, sasarannya tapi kita, masyarakat yang belum berpaksin untuk kemudian sekitar 2.935 orang lagi. Berarti rata-rata nih dosis pertamu semua, Pak Lurah ya? Pertama dan kedua. Alhamdulillah, di masyarakat untuk saat ini nampaknya sudah sadar dengan berguna vaksin untuk kesihatan dia sendiri. Sementara itu, Ambo, salah seorang warga yang telah divaksin, mengetahkan dirinya sengaja menyempatkan waktu untuk divaksin hari ini, di mana sebelumnya dirinya baru melakukan vaksinasi dosis pertama. Surya Kurniawan, JAK TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!